Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sering kan dengar kata-kata Imam Shafi'i Imam Shafi'i ini luar biasa teman-teman besok kita akan lihat makamnya Imam Shafi'i itu bayangin lahirnya di jalur Gaza usia 2 tahun ibunya membawa dia ke kota Mekah bayangin Gaza atau Palestina itu ke kota Mekah itu 1200 kilo bayangkan jauhnya ibunya orang dulu jalan kaki teman-teman pergi ke kota Mekah untuk membawa Imam Shafi'i di usia 2 tahun lalu di usia 7 tahun Imam Shafi'i hafal Quran di usia 10 tahun Imam Shafi'i hafal kitab Al-Muatok apa itu kitab Al-Muatok? kitab Al-Muatok itu adalah kitab yang dikarang oleh gurunya Imam Shafi'i siapa gurunya Imam Shafi'i? itulah Imam Malik Imam Maliki itu adalah gurunya Imam Shafi'i guys ini keren banget ceritanya suatu ketika Imam Shafi'i dari kota Mekah jalan kaki ke kota Madinah bayangkan Mekah Madinah itu 5 jam guys naik bis kalau dulu jalan kaki mencari guru jalan kaki ke kota Madinah ketemu dengan Imam Malik sampai di depan pintu rumah Imam Malik lalu kemudian Imam Shafi'i bertanya Imam Malik bertanya kau mau ngapain? aku pengen belajar dengan engkau wahai guru lalu kemudian apa yang kau punya? kata Imam Malik apa kata Imam Shafi'i? aku hafal seluruh kitab Al-Muatok bayangkan apa yang kau punya? ilmumu apa? aku hafal semua kitab Al-Muatok artinya apa? semua isi kepalamu tentang kitab Al-Muatok aku paham guru hafal dia seluruh isi kepala gurunya yang Imam Malik itu mencantumkannya dalam kitab Al-Muatok diuji oleh Imam Malik masih di depan pintu guys diuji oleh Imam Malik diuji tengah ujung-ujung pangkal-pangkal ujung semuanya dia bisa bayangkan umur 10 tahun hafal kitab Al-Muatok luar biasa bahkan suatu ketika Imam Malik itu gurunya Imam Shafi'i itu pernah berkata pernah waktu akan meninggal itu kitabnya akan dijadikan undang-undang di kota Madinah lalu kemudian Imam Malik bilang jangan karena masih ada bisa jadi muridku lebih baik itulah Imam Shafi'i Masya Allah dan usia 15 tahun 7 tahun hafal Quran 10 tahun hafal kitab Al-Muatok isi kepala gurunya bayangkan dan umur 10 tahun 15 tahun sudah menjadi fatwa ya udah boleh memberikan fatwa dan tidak boleh memberikan fatwa melainkan seorang ulama yang hafal 10 ribu hadis usia 15 tahun Imam Shafi'i bisa memberikan fatwa Masya Allah sering dia belajar ke Bagdad aku fikir-fikir mekah Bagdad itu 1900 kilo kalau kita di pekan baru ya karena aku di Riau ya Allah jauh sekali teman-teman bayangkan itulah hebatnya Imam Shafi'i dan akhlaknya luar biasa bayangkan suatu ketika Imam Shafi'i itu sholat di masjid Imam Abu Hanifah lalu Imam Shafi'i ini kan menganjurkan kita kunut subuh guys Imam Shafi'i gak pake kunut bertanyalah sahabat eh Shafi'i kenapa engkau gak pake kunut aku menghargai Imam Hanafi karena Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh kita akan lihat makamnya guys aku usahakan upload selagi aku berada di Mesir itu negara pertama yang aku kunjungi bersama jamaah doain aku dan jamaah sehat-sehat nanti aku liatkan makam Imam Shafi'i itu satu komplek dengan makam Imam Asuyuti pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain dan Ibnu Hajal Al-Askolani dan satu komplek dengan pemakaman Rabiatul Adawiyah itu adalah seorang wanita yang tidak menikah seumur hidupnya tapi ahli syurga guys nah inilah Imam Shafi'i aku fikir-fikir ya dari Gaza lahirnya orang tuanya jalan kaki ke Mekah guys umur 2 tahun bahwa anak itu jalan kaki dulu gak ada apa-apa teman-teman Imam Shafi'i dari Mekah belajar pula mencari Imam Malik ke Madinah di usia 15 tahun jalan kaki mencari guru dari Mekah ke Madinah nanti dia menuntut ilmu pula lagi ke Baghdad guys wah dahsyat itu dan meninggalnya di Mesir meninggalnya di Mesir besarnya di Mekah belajar di Baghdad meninggalnya di Mesir kalau kita fikir-fikir orang dulu-dulu itu jalannya luar biasa jauh ya guys kayak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu mendirikan Ka'bah guys Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim buktinya ada makam Ibrahim kan di depan Ka'bah jejak kakinya ketika membangun Ka'bah eh meninggalnya di Palestine makamnya di Palestine Mekah Palestine itu 1200 kilo nah teman-teman kita akan nampak tilas nampak tilas ini ke beberapa negara jadi teman-teman boleh follow kanal aku selagi aku mampu upload on stage aku akan upload tapi kalau enggak ya sesampainya di Indonesia lah nah untuk kajian-kajian kita nanti kita sambung setelah aku pulang ya guys luar biasa jalan kaki nuntut ilmu sejauh itu beliau itu selama Ramadan ngafal Quran itu 60 kali ya ngafal Quran hatamkan Quran 60 kali suatu ketika seorang sahabat pernah berkata aku waktu tidur dengan Imam Syafi'i tidak pernah menengok dia tidak bangun malam sekalipun dia hafal 50 dia mengulang 50 bahkan 100 hafalan Quran nya 100 ayat teman-teman ada beberapa yang mengatakan karena sibuk belajar Imam Syafi'i ini kurang baca Quran di usia mudanya dan di akhir hayatnya di usia 54 tahun beliau rajin mengulang hafalan bacaan Quran nya orangnya cerdas salah satu kitabnya yang paling masyur adalah kitab Al-Um teman-teman tau gak ya kitab itu ya tapi ada terjemahannya sih dalam bahasa Indonesia kalau dalam aduh ketinggian nanti pokoknya gitu aja deh beliau mengarang ya kol kodim kol jadid yaudah teman-teman gak usah pusing deh dengan itu ya intinya madhab Syafi'i aku akan ajak teman-teman untuk ziarah ke makam pulama yang luar biasa luar biasa madhab Syafi'i ini pertama akali madhab yang sampai ke Indonesia gambaran makam Imam Syafi'i itu terletak di perumahan-perumahan penduduk ya perumahan-perumahan penduduk ini semua perumahan penduduk ini ya terletak di perumahan penduduk ini rumah-rumah orang ya ini adalah tampak luar komplek makam Imam Syafi'i dan kita akan ziarah ke makam Imam Syafi'i itu di dalam ya di dalam Assalamualaikum ya Ahalat Diyar ini adalah makam Imam Syafi'i kita ingin masuk ke ke makamannya Masya Allah Tabarakullah setelah ini saya dan jamaah akan berdoa ya teman-teman ya berziarah ke makam Imam Syafi'i Masya Allah sebelum setelah ini kita akan berdoa dengan jamaah inilah makam Imam Syafi'i Allahumma Afillah ya ibu-ibu kita kumpul dulu kita doa dulu ziarah ya Sudah bapak ibu kita sudah berdoa untuk ziarah silahkan kalau mau dilanjutkan berfoto-fotonya dan ini adalah makam dari murid Imam Syafi'i makam dari murid-murid beliau Assalamualaikum guys selesai ya tugas aku untuk ngelihatin makam Imam Syafi'i ya bersama para jamaah tadi kita udah doa halo semuanya Assalamualaikum ya udah selesai ya teman-teman ya selesai tugasku memperlihatkan wajah atau bentuk dari makamnya Imam Syafi'i yang belum dengar video sejarahnya dengar video sebelumnya ya guys oke terima kasih Neloki disini like share video saya ini follow channel saya ini dan sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh